Budi ini disampaikan oleh Wakil Menteri BUMN 1, katanya memang kontribusi DAPEN kita masih kalah kalau dibandingkan dengan Malaysia. Tanggapan dari Anda seperti apa? Ya, kalau dibandingkan dengan Malaysia memang benar, kata Pak Pahala ya. Kontribusi kami kan hanya 6,6, sedangkan di Malaysia sendiri itu 67%. Nah, perbedaan yang saya mencolok ini tentunya menjadi perhatian kita semua. Jadi penetrasi kepada calon anggota dari dana pensiun ini masih kurang didengungkan di kita. Nah, ini jadi salah satu hal yang harus kita pertimbangkan untuk terus dikembangkan lagi. Sehingga peserta itu mau. Nah, kalau peserta itu mau datang ke dana pensiun, dan tentunya kita juga harus membuktikan sendiri, diri sendiri bahwa kita ini memang layak untuk didatengin. Nah, kinerja kami sih sebetulnya cukup baik sebetulnya kalau dilihat dari sisi investasi. Karena kalau kita lihat dari data, ini dari pekembangan ROI itu di semester year on year antara Juni 2001 ke Juni 2022, itu tuh cukup bagus ya, kembangannya ya. Jadi, kita solid di aset sendiri bertumbuh 5,6%, sehingga total dana investasi kita itu 330 triliun. Jadi, potensi itu yang harus kita kembangkan. Sedangkan anggota dari dana pensiun sendiri ini baru 3,4 juta. Dibandingkan dari total tenaga kerja formal kita itu 134 juta. Jadi, memang masih peluang itu masih banyak dan kami yakin dengan usaha-usaha yang akan kami lakukan, itu kami bisa menyiarkan sebanyak-banyaknya. Berserta untuk masuk ke dalam dana pensiun, karena dana pensiun sendiri sangat penting. Karena kan setiap manusia kan pasti nantinya akan mengalami pensiun. Nah, kalau kita bisa mempersiapkan diri dengan baik, pensiun itu mungkin kan kesejahteraan kita juga akan baik pada saat nanti pasca kita pensiun. Baik, kalau memang secara kinerja ini masih terlihat ada pertumbuhan, dan tadi Bapak sampaikan juga ini masalah sosialisasi mungkin yang menjadi masalah utama. Apakah ada masalah lain atau mungkin regulasi yang harus dibenahi begitu terkait dengan dana pensiun ini? Iya, betul sekali, Mbak. Jadi kalau untuk hal-hal yang harus dibenahi, yang pertama itu adalah mengenai tata kelola. Kemudian juga dari sisi risk management. Nah, kedua hal ini bisa terpenuhi kalau kompetensi daripada pengurus dan juga stakeholder dari industri dana pensiun itu ditingkatkan. Nah, kami sangat bergembira sekali pada saat ini SKKNI, dana pensiun Indonesia itu sudah ada. Sehingga kami sedang menjabatkan lagi di dalam pelatihan atau sertifikasi untuk kompetensi dana pensiun. Sehingga kalau kompetensi ini meningkat, tentunya insan dana pensiun juga akan mampu mengatakkelolakan dana pensiunnya dengan baik, dan tentunya juga akan menjaga risiko dengan baik, sehingga hasilnya pun akan baik dengan diikuti tingkat kesehatan mereka dengan baik. Itu adalah kampanye yang baik bagi industri dana pensiun untuk mengarik serta. Demikian, Mbak.